Dijaga penghuni gaib sosok Mbah Petruk, dikaitkan saat Gunung Merapi erupsi, suara terompet. Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali erupsi pada Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Detik-detik erupsi Gunung Merapi pun dibagikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG. Dari video yang dibagikan terlihat Gunung Merapi melontarkan awan panas beserta lava pada Sabtu malam. Disebutkan erupsi Gunung Merapi terjadi pukul 19.46 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo max 35 mm. Pihak BPPTKG pun mengimbau masyarakat untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan. Warga dan wisatawan diimbau tidak melakukan kegiatan apapun di dalam zona bahaya yakni radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Hingga Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024, Gunung Merapi dilaporkan masih memuntahkan awan panas. Jauh sebelum itu, erupsi Gunung Merapi acapkali dikaitkan dengan mitos sosok gaib. Dikutip dari Tribun Jogja, ada beberapa mitos tentang Gunung Merapi yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah mitos Bah Petruk yang muncul tiap kali Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas. Bah Petruk seperti memberi peringatan bahaya jika Gunung Merapi akan punya hajat atau sedang duwe gawe. Menurut cerita rakyat, kemunculan Bah Petruk akan ditandai dengan suara seperti trompet yang menggambarkan suara dari aktivitas Gunung Merapi. Menariknya mitos Gunung Merapi yang dipercaya warga tak terlepas dari fakta aktivitas vulkanik di gunung tersebut.